Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehidrat Allah SWT Dimana pada hari ini kita masih diberikan Nikmat yang luar biasa Untuk hari ini dapat mempresentasikan Pengembangan kepemimpinan pendidikan Islam Perkenalkan terlebih dahulu Untuk nama saya adalah Erinovi Nuryanto Saya akan menyampaikan tentang gaya kepemimpinan demokratis Sebenarnya apa itu gaya kepemimpinan demokratis? Menurut Rifai Yang dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2014 Menyampaikan bahwa Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan Pemimpin untuk mempengaruhi bawahan Agar sasaran organisasi tercapai Atau dapat pula dikatakan Bahwa gaya kepemimpinan adalah Pola perilaku dan strategi Yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin Inilah sebagai rujukan saya Yang nantinya dalam penyampaian terkait dengan gaya kepemimpinan berikutnya Sebenarnya dalam kepemimpinan Memang ada beberapa gaya yang perlu dipahami Salah satunya adalah Kepemimpinan otoriter Partisipasi dan delegasi Tetapi ada Menurut Stikno Memang untuk gaya kepemimpinan Itu ada Fotokratik Ada kendali bebas atau masa bodoh Ada paternalistik Ada karismatik Ada militeristik Ada pseudo-demokratik Tapi untuk pembahasan hari ini Saya akan memilih satu Untuk gaya kepemimpinan yang memang benar-benar saya sukai Yaitu tentang gaya kepemimpinan demokratis Bapak-Ibu yang kami hormati Pada definisi yang saya sampaikan Terkait gaya kepemimpinan demokratis Ada dua Yang pertama Apa itu gaya kepemimpinan demokratis Gaya kepemimpinan demokratis adalah Gaya kepemimpinan yang bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis Gaya kepemimpinan ini Dimana pemimpin selalu bersedia menerima Dan menghargai saran-saran pendapat dan nasihat dari staf dan bawan Melalui forum musawarah atau untuk mencapai kata sepakat Ini yang pertama Ada sudut pandang yang kedua Yaitu gaya kepemimpinan demokratis adalah Kepemimpinan yang aktif Dinamis dan terarah Kegiatan-kegiatan Pengendalian Nilaksanakan secara tertib Dan bertanggung jawab Ini ada dua Kesimpulan yang saya ambil tentang Gaya kepemimpinan demokratis Kemudian berikutnya Ada ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis Ada lima Yang pertama Adalah pemimpin tidak memiliki kuasa mutrak Artinya Pemimpin itu Selalu melibatkan anggotanya atau rekan kerjanya Ini yang disebut Pemimpin tidak memiliki kuasa mutrak Yang kedua Adanya hubungan timbal balik Antara pemimpin Juga punya timbal balik kepada anggotanya Begitupun anggotanya Mempunyai timbal balik kepada pemimpin tersebut Kemudian yang ketiga Pengawasan pada kedua belah pihak Antara anggota juga Pemimpin Kemudian yang keempat Kebebasan berpendapat Anggota juga punya kebebasan Untuk memberikan pendapatnya kepada Pemerintahan disini adalah kepada pemimpinnya Kemudian yang kelima Menghargai ide dan kreativitas Jadi seorang pemimpin ini yang paling penting adalah Selalu menghargai ide dan kreativitas Setiap anggotanya Berikutnya Ada dampak kepemimpinan demokratis Tentunya Ada positif Juga ada negatif Yang positif Meningkatkan kreativitas Dan produktivitas anggota kelompoknya Yang berikutnya Antara atasan dan bawaan juga Bisa memberikan feedback Yang membangun satu sama lain Kemudian suara dari setiap anggota Lebih dihargai dan diperhitungkan Di dalam organisasi Kemudian ada pemimpin yang demokratis Lebih dihargai oleh para anggotanya Dibandingkan yang otoriter Ada dampak yang negatif Dampak negatif Ada pengambilan keputusan Membutuhkan lebih banyak waktu Karena melipatkan banyak orang Kemudian suara yang banyak Akan menimbulkan konflik baru Bila tidak dilakukan secara tepat Kemudian juga ada proses Pengambilan keputusan Seringkali berujung Pada debat yang panjang Kemudian ada Tidak semua masukan atau ide yang diberikan Bawaan berkualitas Atau relevan Dengan permasalahan yang ada Jadi demikian yang dapat Saya sampaikan Kemudian Untuk kesimpulannya Adalah Gaya pemimpin Demokratis adalah Gaya pemimpin yang Melibatkan Partisipasi anggota Dalam proses pengambilan keputusan Yang di dalamnya Terdapat dampak positif Dan dampak negatif Demikian untuk Presentasi yang dapat Saya sampaikan Dari awal sampai akhir Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih